Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketika Al-Quran dibacakan pada kalian, maka dengarkanlah dan perhatikanlah agar kalian disayangi oleh Allah A'udhu Billahi Minashaytani Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayu'a alladhin'a amanu'a iza kaila lakum tafasakoo fil majalisi fafasakoo yafsakillahu lakum Wa'idha kila nsuju fa nsuju yarfu'in nahu'a alladhin'a amanu'a minkum Wa'adhin'a outu'al'ilma darajat wa'urahu bima ta'amaluna khubir Ya ayu'a alladhin'a amanu'a iza najaitumur rasulah faqadimu bayna yadayna jawakum sadaqah Dhalika khairun lakum wa'atahar wa'in lam yajidu fa'innawwa gufurur rahim Terima kasih kepada saudara Daud yang telah membacakan sekikit ayat-ayat Al-Quran bagi kita Semoga dengan pembacaan tilawah dapat menambah iman bagi kita semua Amin Acara yang selanjutnya yaitu sambutan-sambutan Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh saudara Sahasika Seyan Putra Selaku Ketua Panitia Workshop Program Kreativitas Mahasiswa 2020 Kepada saudara Seyan bagaimana? Apakah sudah bisa terhubung dengan kami? Halo? Sudah? Kepada saudara Seyan kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Yang terhormat The Granda Suparti MSI Selaku Ketua Program Studi Pendidikan Biologi Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen Program Studi Pendidikan Biologi Yang saya hormati Saudara Adam Pri Avandi Selaku Ketua HMP Biologi Dan teman-teman yang saya banggakan Marilah kita pandatkan puji syukur kehadiran Allah SWT Karena atas karunianyalah kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat wa afiat Salawat serta salam Marilah kita senantiasa aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW Yang mana syafaatnya kita tunggu-tunggu di yaumul kiamah nanti Hadirin yang saya hormati Saya berterima kasih kepada segenap panitia yang sudah bekerja sama Untuk mewujudkan acara workshop ini supaya bisa berjalan dengan lancar Acara workshop ini sangatlah penting bagi peserta Karena bisa membantu dalam menyusun program kreativitas mahasiswa nantinya Seperti yang kita ketahui Pandemi yang sedang kita hadapi ini Hendaknya tidak membuat kita menjadi pasif dalam berkreativitas Justru di saat-saat seperti ini Kita harus menggali banyak ide Menciptakan hal-hal baru Buna menghadapi permasalahan yang ada di sekitar kita Dengan kita mengoptimalkan kreativitas kita di masa pandemi ini Diharapkan sebagai generasi muda yang terpelajar Kita mampu menciptakan sebuah inovasi Tak hanya dalam bidang pendidikan Tetapi dalam banyak hal Tidak hanya itu Diharapkan generasi terpelajar ini Membawa perubahan baik untuk bangsa Karena kekreativitasannya Oleh karena itu Kegiatan workshop ini Menjadi kegiatan yang perlu dilaksanakan Saya harap Melalui kegiatan ini Teman-teman bisa meningkatkan Kemampuan berkreasinya Dan saya harap Teman-teman bisa mengikuti Rangkaian kegiatan workshop ini Dengan baik Dan bisa mengambil Pelajaran di dalamnya Sekian sambutan dari saya Kurang lebihnya saya mohon maaf Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya terima kasih kepada saudara sahasi kesehan Selaku ketua panitia Kami ucapkan terima kasih Untuk selanjutnya Untuk selanjutnya Sambutan yang kedua Akan disampaikan Oleh saudara Adam Piafandi Selaku ketua umum himpunan mahasiswa Program studi pendidikan biologi lotus Kepada saudara Adam Bagaimana mas Apakah sudah bisa terhubung? Terima kasih Untuk MC atas waktu dan tempatnya Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Dokter anda seperti Majlis Sersain selaku Kepala program studi pendidikan biologi Universitas Muhammadiyah Surakarta Yang terhormat Ibu Endang Setianingsi Maslis Sersain selaku pembicara pada hari ini Yang terhormat Saudari Rahel Aulia Saraswati Selaku pembicara pada hari ini Dan juga teman-teman Panikiyah Dan juga Teman-teman semua semester 4 Dan Mbak Emas tanggung undangan yang Saya banggakan Pertama-tama Marilah kita Pandirkan puja puja dan puja syukur kita Untuk Kederaan Allah Yang mana Telah memberikan Rahmat Serta nikmatnya Sehingga kita bisa berkumpul Maaf Saya di rumah masing-masing Untuk melaksanakan Kediatan WPKM secara online Tak lupa Salawat serta salam Marilah kita Panjatkan kepada Junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Salallahu Yang mana Telah Memberikan kita Mengantarkan kita Dari zaman jahiliah Hingga zaman yang terang Beneran seperti ini Yang pertama-tama Saya ingin mengucapkan Terima kasih banyak Untuk teman-teman Panidia Yang sudah Mempersiapkan acara ini Dengan sangat bagus Sangat kreatif Tentunya dengan jarak ini Jangan sampai Membuat kita Sampai Terbatasi Kreatifitasnya Harus tetap Selalu mengoptimalkan Kreatifitasan Kemudian Untuk yang kedua WPKM Atau Workshop Program Kreatifitas Mahasiswa ini Merupakan Program kerja Dari HMP Pendidikan Biologi Yang bergerak Di bidang ranahnya Pengembangan Penalaran Sumber Daya Manusia Yang mana Tujuannya ini Untuk Mewadahi Dari Teman-teman Mahasiswa Pendidikan Biologi Khususnya yang Semester 4 Yang mana Kita tahu Pada saat kita Semester 3 Kita sudah Melaksanakan Mata kuliah Bahasa Indonesia Atau PKTI Yang mana Kita sudah membuat Sebuah karya Sebuah PKM Harapannya Di PKM ini Kita bisa Mengembangkan lagi Karya kita Kita bisa Perbaiki lagi Nantinya Untuk kita Bisa Berpartisipasi Program Keaktifitas Kemudian Untuk Yang kedua Saya Disini Ingin mengajak Teman-teman semua Untuk ikut Terus aktif Di dalam pandemi ini Karena Apa Banyak sekali Kegiatan-kegiatan Positif Yang bisa kita lakukan Contohnya Tidak hanya Aktif dalam kuliah Presensi kuliah Melainkan banyak Seperti Kita bisa mengikuti Seminar online Kajian online Maupun workshop secara online Dengan kita hanya bisa Sambil tiduran Sambil rebahan Kita bisa mendapatkan Ilmu yang Sangat bermanfaat Tapi Kalau menurut saya sendiri Di dalam pandemi ini Ada banyak hal positif juga Yang pertama kita bisa Lebih mengetahui Pemanfaatan teknologi Secara maksimal Contohnya seperti Yang sedang kita laksanakan Saat ini Workshop secara online Tetapi tentunya juga Kita Tidak ingin Berlama-lama akan Kegiatan yang Terus secara online Contohnya kita juga Rindu kampus Rindu gedung E Rindu lantai E3 Rindu kampus 1 Seperti itu Kemudian Itu saja mungkin Yang dapat saya Sampaikan Kurang lebihnya Dari saya Mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kepada Mas Adam Selaku Ketua Umum Hipunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi Lotus Kami ucapkan Terima kasih Selanjutnya Sambutan yang ketiga Akan disampaikan oleh Dokter Anda Separti MSI Selaku Kepala Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keburuan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta Kepada Ibu Separti Bagaimana Ibu Apakah sudah Bisa terhubung? Insya Allah Siap Bismillahirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam wassalamu bloku Terima kasih Bapak ibu dosen prodi pendidikan biologi yang kami hormati dan seluruh mahasiswa perodi pendidikan biologi utamanya yang hari ini mengikuti doksa BKM Saya berharap sehat semuanya Bahagia semuanya dan mudah-mudahan sehat ya. Kemudian kepada para panitia, sekali lagi Prodi mengucapkan terima kasih yang tak terhindar atas kerjasamanya, atas upayanya sehingga program PKM ini bisa terlaksana insya Allah dengan sukses dan lancar. Saatnya ada HMP yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Mas Arjan bahwa benar sekali apa yang disampaikan oleh Mas Arjan bahwa kita dalam kondisi yang sekarang ini, kondisi yang pandemi bukan berarti bahwa kita itu kemudian tidak produktif. Kita harus tetap produktif, harus tetap berkarya, harus tetap bermanfaat, harus tetap menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi kita semuanya. Termasuk kegiatan hari ini adalah kegiatan workshop PKM. meskipun kondisinya pandemi, kita berada di rumah masing-masing tetapi tidak. Alhamdulillah, syukurlah kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah menciptakan hambanya yang bisa membuat teknologi ini sehingga kita semua meskipun tidak berada di dalam satu ruangan tetapi bisa berada di dalam satu komunitas, yaitu di ini, yaitu workshop workshop kreativitas mahasiswa. Nah, sesuara semuanya, tidak lupa, marilah kita panjatkan puji syukur keharidat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita pada hari ini bisa bersirat Allah SWT sambil belajar bersama-sama. Insya Allah hari ini kita akan bersama-sama belajar dengan Sukawro, sehingga prodi pendidikan biologi ke depan masih tetap terus bertahan sebagai salah satu prodi yang lolos di PEMNAS. Jadi kalau dulu pernah kita di PEMNAS itu juara tiga, kemudian tahun berikutnya masuk lagi PEMNAS, prodi pendidikan biologi ke depan insya Allah dengan dibimbang oleh Bapak-Ibu dosen yang mudah-mudah, yang kemudian sangat kreatif. Saya berharap bahwa ke depan PKN kita menjadi lebih banyak dan lebih berkualitas lagi. Itu dari saya saudara bahwa sekarang ini adalah kondisi COVID. Kondisi COVID bukan berarti bahwa kita itu tidak melakukan apa-apa, tetapi kondisi COVID seperti yang tadi saya sampaikan kita harus tetap produktif. Sebetulnya seperti yang disampaikan Mas Azam tadi, cuma satu yang kurang Mas Azam. yang dirindukan adalah gedungnya, gedung E3, gedung D. Tapi kenapa tidak merindukan Bapak-Ibu dosennya? Masa tidak ingin ketemu Bapak-Ibu dosen? Padahal Bapak-Ibu dosen itu sudah pengen sekali ketemu dengan para mahasiswa dan mahasiswa yang tercinta. Tapi itu tadi hanya mungkin terliwatkan Mas Azam. Nah, saudara-saudara, hal yang barangkali ini di luar kegiatannya, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang mumpung ini ketemu dengan mahasiswa semuanya. Yang pertama adalah bahwa pada tanggal 11 Juli yang datang, Rodi Pendidikan Biologi akan menyelenggarakan webinar. Silahkan itu webinar tingkat nasional. Pesertanya adalah dari ujung berat sampai ujung tinggi. Banyak sekali penelitian-penelitian, ada pendidikan, ada sains, ada biolingkungan, dan ada yang lain, silahkan diikuti. Perlu diketahui bahwa untuk mahasiswa biologi, untuk mahasiswa biologi, semester enam itu wajib. wajib mengikuti. Tetapi semester yang lain itu dianjurkan untuk mengikuti dan sifatnya gratis. Sifatnya gratis. Halo? Tolong nanti disampaikan di forum lagi, Mbak, itu bahwa sifatnya gratis untuk khusus mahasiswa, Rodi Pendidikan Biologi. Semester berapapun. Semester yang lain. Iya, semester berapapun. Kecuali semester enam itu memang wajib ya. Kalau semester delapan, itu adalah dia sebagai pemakalah. Dianjurkan untuk mempresentasikan hasil penelitiannya, yaitu skripsinya. Jadi secara, meskipun kegiatan kita itu adalah di rumah masing-masing, tetapi Alhamdulillah di produk pendidikan biologi, skripsi juga berjalan dengan lancar. Meskipun dengan virtual, tatap maya, tidak tatap muka. Jadi seperti hari ini kita akan tatap maya, tidak tatap muka. Skripsi berjalan lancar, seminar insya Allah juga nanti berjalan lancar, mohon doanya saja, dan sukses. Insya Allah dikutih oleh sekitar 150 pemakalah. Insya Allah ya. Dan mudah-mudahan ini mahasiswa biologi, kuotanya adalah sekitar 300. Nanti silahkan kalian buka webnya Semnas Biologi. Kalau tertutup, nanti kita sudah memenuhi, sudah terpenuhi, boleh streaming. Jadi silahkan streaming pada YouTube. Itu yang terus saya. Yang kedua pengumuman dari kak saya adalah tentang keuangan, pembayaran SPP. Saya saudara-saudara, silahkan mengikuti, silahkan mengikuti, apa itu, atau berkomunikasi dengan Bapak-Ibu dosen, khususnya adalah para PA, Bapak-Ibu PA mahasiswa, para mahasiswa. Kan saya melihat itu, Bapak-Ibu dosen itu adalah sangat aktif. Bahwa ketika ada surat edaran dari universitas, maka di status, di Instagram, dan seterusnya. Silahkan itu diikuti. Termasuk saya sekarang juga ikuti ikutan. Latah untuk apa? Juga memasang status itu. Status apa? Surat edaran keuangan, surat edaran apa itu, pembayaran SPP. Jadi ini penting untuk keuangan, pembayaran SPP. pembayaran SPP. Kalau misalnya mengendaki adanya cicilan-cicilan, dan seterusnya, itu lihat dulu di surat edarannya itu. Kalau ada hal-hal yang memang perlu dikomunikasikan, silahkan dikomunikasikan. Dikomunikasikan pada PA. Silahkan ya. Itu diikuti terus. Dibuka WP Pendidikan Bulut itu dibuka. Jadi sekarang ini kita memaksimalkan teknologi digital. Ini adalah sisi positif. Meskipun ada sisi negatif. Sisi positifnya sangat banyak. Bahkan Menteri Pendidikan kemarin itu mengatakan, yang akan datang, pembelajaran virtual itu akan dipermanenkan. Itu pihak pindah. Tetapi sekali lagi, untuk pendidikan biologi yang hampir 40 persen itu adalah praktikam, maka tidak bisa. Tetap praktikam harus dilaksanakan di lab. Hanya untuk semester yang akan datang, saya beritahu sekalian, semester yang akan datang itu adalah tidak, atau kita belum tatap muka. Masih tatap mayap. Dan nanti praktikamnya seperti apa, belum kita repotkan. Setelah uas nanti kita repotkan. Yang jelas, hari Senin sudah dimulai uas. Hari Senin sudah dimulai uas, silakan aturan mainnya dilihat di psikologi. Semuanya lewat psikologi. Semuanya. Nanti dilihat, diperhatikan, dan seterusnya. Itu dari saya, ini di luar PKN. Nah, sejarah sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada Bu Indang Setia Niseh, yang sudah berkenan memberikan bagi, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, sehingga nanti para mahasiswa itu bisa ber, atau termotivasi untuk bagaimana menuangkan ide-ide kreatifnya di dalam satu bentuk proposal kreatifitas mahasiswanya. Yang bentuk PKN. Nah, kemudian Bapak-Ibu dosen juga dalam ini mudah-mudahan bisa bersama-sama belajar, sehingga nanti mahasiswa atau bodi pendidikan biologi, PKN-nya menjadi lebih banyak yang bisa dikirim ke RUNAS. Itulah seserah sekali lagi saya mencapai terima kasih kepada semuanya yang telah mengikuti, menyelenggarakan kelaksanaan workshop PKN hari ini. Dan selamat ber-workshop, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, sambutan dari Kepala Program Studi Pendidikan Biologi, kami ucapkan terima kasih. Sebelum memasuki acara INTI, saya ingin mengingatkan untuk teman-teman yang belum absen, kita sudah mengirimkan link untuk absen di chat Zoom. Jadi nanti kalian langsung mengisi pada link tersebut. Untuk Bapak-Ibu dosen, monggo juga bisa absen. Jadi wanitinya sudah mengirimkan link-nya, Bapak-Ibu monggo. Mengingatkan kembali untuk teman-teman yang belum mengganti namanya, bisa diganti dengan nama depan, nama lengkap, dan nama belakangnya adalah NIM. Sebelum memasuki acara selanjutnya, nanti untuk Mbak Emas semester 4, mungkin bisa menyiapkan alatnya untuk meresum, karena nanti ada pom untuk pengisian resumnya. Gitu, Mbak. Baik, teman-teman, sampailah kita pada acara INTI, yang akan dipandu oleh moderator kita, Saudari Tias. Kepada Saudari Tias, bagaimana apakah sudah bisa terhubung? Sudah. Suka pada Saudari Tias, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Alvinia atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Tias, selaku moderator materi 1 pada pagi hari ini. Sebelum kita lanjut ke materi, saya akan bacakan CV dari pembicara. Tempat dan tanggal lain, Surakarta 30 Oktober 1980, alamat rumah, sindera Jokidul RT5, RW8, Gilingen, Banjar, Sari, Surakarta. Email es211.ac.id, nomor telpon 087-835-471-191. Riwayat pendidikan, S1 di Universitas Negeri Yogyakarta, S2 di Universitas Gajah Mata, dan sekarang sedang menempuh S3 di Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia. Selanjutnya penyampaian materi oleh Ibu Endang. Bagaimana, Ibu Endang, apakah sudah bisa terhubung? Insya Allah sudah, Mbak. Baik, kepada Ibu Endang, saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala ahlihi wa ashabihi ajmain amabadu. Yang terhormat, Ibu Suparti, selaku Kepala Program Studi Pendidikan Biologi. Yang terhormat, Bapak Ibu dosen, yang alhamdulillah pagi ini ikut sama-sama belajar, ini dengan saya nanti. Di sini saya sifatnya nanti berbagi, bukan saya sendiri yang paling tahu, bukan, tapi berbagi pengalaman. Yang terhormat, yang tercinta, anak-anakku mahasiswa semester 4 dan juga semester 2, yang mungkin juga ikut meramaikan acara workshop PKM HMP Biologi Lotus pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita bisa ketemu di acara ini untuk belajar bersama, tentang apa itu PKM, bagaimana cara menulisnya, apa saja yang harus diperhatikan dalam penulisan, tipsnya bagaimana agar lolos untuk didanai, dan sampai lolos menuju Pimnas. Bisa di-share screen. Menggapkan ini ya. Next, berikutnya. Apa itu PKM? Dulu mungkin pernah di PPA, pernah saya sampaikan tentang apa itu PKM. Hari ini hanya untuk mengingatkan saja bahwa PKM, kalau di SMA itu setingkat dengan karya tulis ilmiah, kalau di perguruan tinggi namanya PKM, Program Kreativitas Mahasiswa. Program ini merupakan salah satu program dari Ristek Dikti untuk mewadahi, menumbuhkan, dan juga mewujudkan ide kreatif serta inovatif mahasiswa. Tujuan program ini dibuat oleh Ristek Dikti, yaitu untuk menumbuhkan kreativitas, inovasi mahasiswa, dan juga membentuk karakter, serta keterampilan berpikir, serta bertindak pada diri mahasiswa Indonesia. Next. Target utama PKM, yaitu menciptakan lulusan perguruan tinggi yang memiliki empat karakter. Yang pertama academic knowledge, yang kedua skill of thinking, yang ketiga communication skill, yang keempat management skill. Keempatnya ini diramu dalam program kreativitas mahasiswa, di mana di dalam program ini, nanti keempat karakter ini akan dimunculkan beriringan dengan mereka berproses dalam menyusun, kemudian dalam melakukan aktivitas PKM itu sendiri, kalau sudah didanai, dan juga aktivitas setelah Monev, dan pas menuju ke PIMNAS. Next. Di sini, mahasiswa dituntut untuk kreatif. Kreatif dalam artian di sini, memunculkan ide-ide yang unik, yang bermanfaat, dan juga yang bisa implementatif di masyarakat. Jadi, bermanfaat untuk hal layak umum ya. Ini semua, kekreatifan ini, bisa memicu munculnya kognitif, afektif, dan juga psikomotor untuk mahasiswa itu sendiri. Next. Next slide. Untuk PKM 2020, ini ada sembilan jenis skim PKM. Yang pertama, PKMP atau PKM penelitian. Ini nanti dibagi menjadi dua. PKP itu penelitian eksakta, dan PKM PSA itu penelitian sosial humaniora. Jadi, selain yang eksak. Kemudian ada PKMK, kewirausahaan. Ada PKMM, pengabdian masyarakat. Ada PKMT, penerapan teknologi. PKMKC, PKM Karsa Cipta. PKM AI, artikel ilmiah. PKM GT, gagasan tertulis, dan PKM GFK, gagasan futuristik konstruktif. Ini yang paling baru untuk yang GFK. Next. Luara dari kegiatan PKM, ini semuanya ke PIMNAS kecuali PKM AI. Jadi, dari PKM PE sampai PKM GFK, ini nanti semuanya setelah monef eksternal oleh Bel Mawa. Kemudian akan terpilih beberapa ratus proposal yang akan masuk ke PIMNAS. Muatan dari PIMNAS ini nanti mereka harus memunculkan selain presentasi, poster, dan juga karya ilmiah. Nah, karya ilmiah yang dihasilkan pada saat menuju PIMNAS, ini nanti akan di-e-prosidingkan oleh Bel Mawa. Kemudian untuk yang PKM AI, ini nanti tidak masuk ke PIMNAS, tapi nanti artikel ilmiahnya akan diterbitkan di e-jurnal atau jurnal ilmiah berreputasi. Next. Untuk PKM, di sembilan skim tadi, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Semua jenis PKM ini terbuka untuk sarjana dan juga diploma. Dan terbuka untuk semua bidang ilmu. Akan tetapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi secara khusus. Misalkan seperti jumlah keanggotaan. Rata-rata untuk keanggotaan setiap proposal itu tiga orang. Kecuali PKMK ini tiga sampai lima orang. Kemudian PKMM, kalau dulu tiga sampai lima, tapi untuk yang 2020 itu empat sampai enam orang. Kemudian PKMT juga begitu. Dulu hanya tiga sampai lima, sekarang diperluas menjadi empat sampai enam orang. Kemudian untuk pendanaan, ini juga beragam. Kalau yang untuk PKMP sampai PKMKC, ini pendanaan minimal lima juta, maksimal dua belas setengah juta. Tapi nanti untuk pengajuan, jangan sampai mepet hanya tujuh juta, hanya delapan juta. maksimalkan sampai mendekati angka dua belas setengah. Karena nanti yang didanai, itu misalnya kita mengajukan sebelas, belum tentu turunnya sebelas, tapi tujuh setengah juta. Jadi kalau mengajukan tujuh setengah, nanti akan tambah sedikit turunnya. Jadi nanti dimaksimalkan untuk mendekati angka ini. Kemudian untuk yang PKMAI dengan PKMGT, itu pendanaannya berupa insentif. Dananya yang turun satu proposal, tiga juta. Kemudian untuk yang PKMGFK, ini nanti juga bentuknya insentif. Ini dananya empat juta. Ini yang peluangnya paling besar untuk yang sekarang ini, karena masih jarang yang mengajukan. Biasanya kalau yang kemarin dari universitas, itu kita peluangnya bisa mengupload sepuluh, tapi yang mengajukan baru tiga, empat, lima, belum mencapai itu. Semoga di tahun berikutnya nanti permintaan dari PLMWA berapa, kita untuk yang UMS bisa memenuhi semua. Kemudian untuk luaran, semuanya wajib artikel ilmiah. Kemudian untuk kriteria bidang keilmuan, ini wajib menyesuaikan dengan bidang yang dikeluti. Misal untuk PKMP, kalau dia dari X takta, jangan sampai ada satu anggota dari proposal tersebut dari bidang bahasa atau dari bidang yang IPS. Jadi harus sesuai dengan bidangnya. Kemudian untuk yang PKMK, nanti menyesuaikan judul. Kalau judulnya ke arah pertanian, berarti yang bisa bergabung, mahasiswa biologi, mahasiswa kesehatan, mahasiswa farmasi, mahasiswa kedokteran. Nah nanti kalau judulnya yang ke arah bahasa-bahasa atau ke arah apa namanya, ke arah masyarakat, misal budaya-budaya seperti itu, bisa nanti yang IPS bisa masuk, bahasa bisa masuk. Jadi sesuai dengan bidang keilmuannya. Next, berikutnya. Untuk rambu-rambu PKM, ini masing-masing scheme memiliki rambu-rambu yang berbeda. Yang pertama untuk PKMP. PKM penelitian ini sangat ditonjolkan untuk adanya metode penelitian yang sangat detail. Jadi detail dan teliti. Variable yang diteliti itu harus jelas di metode penelitian baptika. Kemudian tinjauan pustaka, ini jurnal itu wajib ada, baik transkional maupun internasional. Kemudian daftar pustaka, ini juga wajib ada. Kemudian untuk di penelitian, tidak diperlukan adanya kerjasama dengan mitra. Kalau nanti di dalam proposal ditemukan adanya kerjasama mitra, tidak melihat judul, begitu dibuka di bagian web yang kerjasama, ternyata ada, proposal ini langsung disingkirkan, tidak dibaca lebih dalam lagi. Berikutnya. Next slide. Untuk penelitian, tadi sudah saya sampaikan bahwa ada dua penelitian yang didanai di sini, yaitu penelitian eksakta dan juga penelitian sosial humaniora. Untuk yang eksakta, ini bisa meng-cover atau include di dalamnya, bisa tentang identifikasi faktor penentu mutu produk, inventarisasi atau eksplorasi sumber daya alam, modifikasi produk, bisa juga identifikasi pengujian khasiat senyawa kimia, bahan alam. Untuk yang sosial humaniora, bisa tentang survei kesehatan, bisa tentang metode pembelajaran, pengembangan metode pembelajaran, laju pertumbuhan ekonomi, permasalahan psikologi, budaya, seni yang berkembang di masyarakat. Kemudian juga bisa tentang kearifan lokal. Next, berikutnya. Nah, ini des evaluasi nanti yang dinilai dari proposal PKMP. Ada kreativitas, ada konsekuensi kemutauhiran metode penelitian. Jadi di sini poinnya besar, 20%. Kemudian ada potensi program, ini kontribusi ya, dan potensi publikasi. Ini untuk yang publikasi, diharapkan untuk yang PKMP, dicantumkan di luaran, ya itu sudah langsung mengenal, menyebutkan di jurnal mana, nanti periode bulan apa, tahun berapa. Itu harus sudah ada. Internasional satu, nasional satu, itu sudah bagus. Kemudian untuk jurnal yang dipublikasi, kalau internasional jangan dicantumkan, karena internasional, itu nanti minimal untuk submit saja, paling enggak delapan bulan, atau satu tahun. Itu paling cepat. Padahal untuk program PKMP, itu delapan bulan itu sudah selesai. Jadi tidak match atau di luar nalar, kalau misal sampai nanti tembus jurnal internasional, itu justru nanti akan menjadi pemerang bagi si penyusun proposal. Jadi menurunkan nilai. Kemudian untuk penjadwalan kegiatan, ada penyusunan anggaran biaya juga masuk. Jadi nilai terbesar untuk PKMP, nanti pada metode penelitian, dan juga kreativitas. Next, berikutnya. Next slide. Oke. Ini salah satu contoh dari PKMP dan juga PKMP-SE. Untuk yang PKMP-SE, ini yang tahun kemarin, 2018 kalau tidak salah, ada inner fibrinogen, ini poster yang saya foto pada saat itu. Kemudian ada ateroregulator. Yang kearah kanker-kanker, itu kemarin yang banyak menjuarai pada PKM 32 di Bali. Next. Untuk yang PKMP-PSH, nah ini bisa, untuk PKMK, ini semua bidang ilmu bisa masuk, atau bidang yang relevan bisa masuk. Kegiatan dilaksanakan oleh tim PKM. Kalau yang tahun 2018, itu untuk PKMK tidak ada tinjian pustaka. Nah, tahun 2020 semua skim PKM wajib mencantumkan daftar pustaka. Untuk PKMK yang ada tinjian pustaka, nanti masuk di gambaran umum rencana usaha. Misal, ada perusahaan kripik, begitu ya, yang sudah beberapa tahun merajai. Nah, itu datanya bisa dimasukkan di sini, di gambaran umum rencana usaha. Kemudian, di sini tidak ada kegiatan penelitian. Untuk PKMK tidak ada kegiatan penelitian di dalam proposal. Yang ada, adanya proses produksi, proses pengemasan, bagaimana proses memarketingkan produk, ini yang ada di dalam proposal. Kemudian, untuk metode pelaksanaan program, ini wajib detail di dalam proposal ini. Kemudian, boleh ada kerjasama dengan mitra, misalnya untuk marketing. Misal, seperti Insek Dubang dulu, apa, toko pertanian yang memasarkan tentang ubat-ubat atau insektisida atau pesticida di pertanian. Itu boleh, boleh diajak kerjasama. Next, berikutnya. Yang Dubang dan kemarin juga begitu. Kemudian, untuk PKMK, ini utama yang diinikan adalah orientasi. kemudian PKMK bisa nanti bidang produksi, juga bisa program jasa. Pelaku utama harus mahasiswa, dosen tidak boleh ada di dalamnya, dosen hanya mendampingi. Next, slide berikutnya. Untuk des evaluasi proposal PKMK, kreativitas nilainya tinggi, kemudian peluang pasar juga nilainya tinggi. Keberlanjutan program, ini bisa dilihat 25%, karena nanti ini keberlanjutannya kan bisa pemodalan dari luar. kemudian potensi program sendiri, ini yang berorientasi profit, ini nilainya tinggi. Jadi, ini nanti di proposal harus difokuskan di sini. Penjadwalan seperti biasa, anggaran juga bisa. Untuk yang berupa konsumsi, kemudian berupa HR, itu tidak diperbolehkan. Konsumsi berjamaah, tidak boleh dimasukkan. Jadi, semuanya yang bersifat operasional. Jadi, seperti pembuatan, apa namanya, leaflet, kemudian desain untuk ininya, counter yang mau dipakai, itu boleh, semuanya boleh masuk di sini. Next, berikutnya. Ini contoh untuk yang PKMK. Dulu ada yang membuat sarung instan. Jadi, bisa dipakai sebagai sarung, bisa dipakai sebagai celana panjang, dan sekarang sudah beredar ya di masyarakat. Itu semuanya adalah ide dari mahasiswa, hasil dari proposal PKM. Ini dari UNY. Nah, sekarang modifikasinya banyak ya. Kemudian, serial dari rumput laut. Ini juga, produknya mahasiswa. Juga pernah ada serial dari biji nangka. Ada yang dapat perak dulu proposal. Biji durian menjadi serial. Itu juga ada. Mendapat perak. Next, berikutnya. Untuk yang PKMM, ini juga semua bidang ilmu bisa masuk. Kegiatan dilaksanakan oleh tim PKM. Di sini juga wajib ada tinjauan pustaka. Gambaran masyarakat umum sasaran, ini juga wajib detail. Jadi, kalau masyarakatnya yang dituju itu sudah maju, itu nilainya akan rendah. Tapi kalau masyarakat yang dituju, atau masyarakat sasaran itu sangat membutuhkan program ini, itu nanti nilainya tinggi. Jadi, mahasiswa di sini mengajukan proposal dalam rangka memberi solusi pemecahan masalah untuk masalah yang sedang ada pada masyarakat sasaran. Kemudian, di sini tidak ada kegiatan penelitian. Jadi, seperti uji-uji itu tidak boleh. Yang boleh ada uji di laboratorium hanya PKMP. Kemudian, di sini tidak ada metode penelitian. Yang ada hanya metode pelaksanaan. Minggu pertama, mau ngapain di masyarakat tersebut. Minggu kedua, mau sosialisasi apa. Minggu ketiga, mau praktek tentang yang sosialisasi kemarin, yang seminggu sebelumnya yang sudah dilaksanakan, itu terus. Jadi, bertahap-tahapan itu harus urut. Tidak boleh pencar-pencar. Minggu pertama, targetnya misal tentang biopori. Itu sudah ada sosialisasi. Minggu berikutnya, tentang pembuatan bioporinya. Minggu berikutnya, tentang penanaman biopori ke dalam lahan-lahan di desa atau di masyarakat yang memang membutuhkan itu, yang mungkin langganan banjir atau yang terdambak oleh banjir, itu bisa. Jadi, setiap tahapan di setiap minggunya itu ada benang merah. Ada sambung-menyambung. Kemudian, di sini wajib ada kerjasama dengan mitra. Wajib. Dan kalau mitranya misal hanya dalam satu desa atau dalam satu RW ada beberapa RT, yang dituju hanya satu RT, itu nilainya kecil. Jadi, alangkah lebih baik, skim yang ini besar. Jadi, beberapa RT digabungkan, nah itu nanti nilainya akan besar dibanding yang hanya menuju ke satu RT saja. Next, berikutnya. Untuk PKMN, ini mitra non-productive kegiatan sosial seperti kanti asuhan, sekolah, kondok pesantren, kemudian para petani ya. Tapi nanti kalau kelompok tani, itu masuknya bukan ke PKMN, tapi ke teknologi. Misalnya, apa namanya, kooperasi wira usaha. Nah, itu nanti masuknya ke PKMT, teknologi, bukan PKMN. Jadi, di sini merujuk ke petani asal. Kemudian, bentuk kegiatan bisa berupa peningkatan kinerja, membangun keterampilan usaha, penataan perbaikan lingkungan, bisa penguatan kelembagaan masyarakat, bisa sosialisasi penggunaan obat secara rasional, pengenalan pemahaman aspek hukum, kemudian upaya penyembuhan buta aksara, dan masih banyak yang lainnya. Next, berikutnya. Ini contoh-contoh PKM yang mendapatkan emas di PIMNAS 2015. Pembentukan Acil Santan, Duta Cilik Sayang Bekantan. Kemudian, ada pemberdayaan kelompok tani ganda arum. Ini yang bapak-bapak tani ya, bapak-bapak dan ibu tani, tapi bukan seperti kooperasi, jadi bukan semacam grup begitu. Kemudian gadis Qur'an, sanggardis minor, dengan relaksasi murah tala Qur'an. Kemudian ada senderatari kolab bengkala, upaya pemberdayaan marginalitas komunikal kolab desa bengkala. Next, berikutnya. Contoh berikutnya untuk yang proposal 2016, PIMNAS 2016. E, koko pemrosesan sabut kelapa menjadi koko fiber. Ini banyak diangkat ya, 2017 ada, 2018 ada, 2019 kemarin juga ada. Jadi ada yang dibuat sebagai koko fiber, ada yang dibuat sebagai mie instan yang enak dimakan sebagai pengganti mie instan di pasaran yang mungkin banyak bahan kimianya, ada yang 2018 itu sebagai bahan baku pembuat ini, apa dinding pesawat terbang. Kemudian ada Alive Ecological Livestock Village, kemudian ada cerdas untuk memantau status gisi, kemudian ada pencegahan dimensia. Banyak contoh-contoh proposal lain nanti bisa di-searching. Next, berikutnya. Nah, ini contoh yang berupa poster yang kemarin sempat saya foto tentang enceng gondok, training enceng gondok. ini daerah-daerah yang mungkin banyak enceng gondok yang mungkin di daerah tersebut apa namanya bersifat negatif, tidak positif. Jadi bagaimana caranya mahasiswa tersebut mengelola enceng gondok ini untuk menjadi hal yang positif, menjadi sesuatu yang positif. Kemudian ada Mercedes Mesovic Reactor Anaerobic Decation. Nah, ini kemarin juga diajukan untuk PKMM. Next, berikutnya. Contoh-contoh yang lain saya masih banyak. Virtual Wayang, E-Card Game, ini juga dulu. Mungkin pembelajaran konvensional menjenuhkan bisa dipakai. Karena kegiatan penelitian tidak ada, yang ada nanti uji coba atau setting alat atau kalibrasi atau uji coba alat yang sudah di ini kan apa namanya dibuat. Itu nanti dimasukkan ke situ halur kegiatannya seperti apa. Kemudian harus ada kerjasama dengan mitra. Ini wajib mencantumkan metrai untuk yang kerjasama dengan mitra. Karena biasanya kalau teknologi sudah berupa PP ya, perusahaan. Next, berikutnya. masyarakat produktif yang bisa dijangkau, skala mikro, kecil, menengah, ini bisa semua. Skala besar juga bisa. Kelompok tani, kelompok nelayan, semua ini bisa. Industri rumahan, pedagang kecil, penjual jasa, kooperasi, nah ini juga bisa. Untuk yang skala besar, bisa semuanya masuk ke industri ya. Nah ini tadi mengapa harus pakai apa namanya, meterai, itu karena biar nanti produk yang dihasilkan oleh mahasiswa tidak diakuisisi oleh perusahaan join atau mitra yang sedang diajak bekerjasama. Next, berikutnya. Next slide. Persoalan mitra yang biasanya diangkat ini berkaitan dengan kualitas ketersediaan bahan baku. Bisa juga tentang sistem atau produksi, produktivitas, kualitas, efisiensi, kemudian pemeliharaan, entah itu tentang maintenance management, tentang SOP atau tentang teknik pemeliharaan, bisa juga tentang lingkungan kerja yang berhubungan dengan kenyamanan, keselamatan, kesehatan kerja, bisa juga tentang pengelolaan, pemanfaatan limbah, bisa juga tentang management, mungkin tentang pemasaran, keuangan, dan lain-lain. Bisa juga persoalan mitra tentang prototipe dan juga model. next, berikutnya. Nah, ini contoh untuk yang PKMT. Mahasiswa ada yang menciptakan mesin ini, apa namanya, penyayat bambu. Kalau biasanya menyayat bambu satu jam hanya dapat beberapa ini batang bambu, tapi dengan mesin ini bisa mempercepat kerja. Jadi, tidak perlu tangannya kesemret begitu, kebeler, kena pisau. Ini bisa langsung dipakai. Kemudian ada juga yang dari UNESA, ini menciptakan alat bagaimana caranya ayam itu begitu masuk mesin ini keluar sudah bersih. Bersih dari bulu, bersih dari apa namanya, kuku-kukunya. jadi, kalau misal pesanan untuk ayam itu ratusan atau mungkin dalam sehari bisa ribuan begitu, kalau dikerjakan oleh manual, oleh tangan manual, itu nanti membutuhkan waktu lama. Nah, ini mahasiswa menciptakan mesin ini untuk bagaimana caranya mendapatkan ayam yang begitu masuk keluar langsung bersih. Next. berikutnya. Kemudian untuk PKM karya cipta. Ini gampang-gampang susah karya cipta ini. Untuk PKM ini merupakan program penciptaan yang didasari atas tarsa nalar mahasiswa yang bersifat kondidian pada saat setelah didanai, kemudian join dengan mitra, mendapat pendanaan lebih lanjut, kemudian dibentuk menyerupai genggaman tangan manusia. Jadi, ini dulu juga ide dari mahasiswa. ini semua bidang ilmu bisa masuk, kemudian penilaian produk ini diutamakan untuk pas karya cipta. Kemudian ini tidak perlu ada mitra, mitranya nanti kalau sudah lolos didanai, baru bisa nanti apa proposal lebih lanjut bisa ke CPPBT. Ini dananya lebih tinggi nanti untuk yang karya cipta kalau dia sampai masuk ke CPPBT. Next, berikutnya. untuk PKMKC yang jelas harus unik dan futuristik yang sekarang belum ada dan harus diciptakan lebih lanjut. Produk telah bisa diuji tapi bisa belum bermanfaat secara langsung karena masih berupa prototype belum bisa diaplikasikan luaran berupa produk ataupun artikel produk dan juga artikel next ini contoh-contoh dari proposal PKMKC ada sepatu sensor untuk langkah tunanetra ada angklung berbasis tracking tangan ada gantungan anti-lali ini bagian kelupa kemudian pemanas makanan yang berbahan sumber panas penaltot motor lampu lalu lintas cerdas ada juga yang berupa alat beragak inovatif berbasis brain gym kemarin yang UAD itu ada yang pendeteksi PHD yang ini apa namanya anak yang berkebutuhan khusus begitu dideteksi pakai alat itu langsung bisa terdeteksi tapi belum secara detail baru ada kemungkinan kemudian ada teknologi wireless automatic nakoda ada juga inovasi teknologi pengelolaan air laut menjadi air suling siap minum contoh-contoh lain nanti bisa dicari oleh mahasiswa menggore nanti bisa di searching lebih lanjut next berikutnya ini contoh kemarin yang saya foto tapi agak blur ada smart tech ada brakelet ada genetika genting beton estetika ini dari anak-anak teknik sipil next berikutnya ada automatic pit on tail nah ini sepeda yang mungkin belum bermesin nah ini kemarin didesain oleh mahasiswa untuk menghasilkan sepeda on tail yang ada mesinnya ya automatic dari UGM ini kemudian ada alat pendeteksi kadar alkohol pada mobil pada pengemudi mobil berbasis mikrocontroller saya tidak tahu apakah ini sekarang sudah dikembangkan lebih lanjut mendapatkan pendanaan lebih lanjut tapi pada waktu itu didanai di proposal PKM next berikutnya untuk PKM AI artikel ilmiah ini peluangnya sangat besar karena biasanya apa namanya yang mengajukan sedikit PKM AI merupakan kegiatan penulisan ilmiah merupakan hasil karya mahasiswa dalam pendidikan bisa berupa prakat lapangan KKN magang PKM magang 123 yang di sekolah itu bisa dibuat PKM AI makanya luaran dari FKIP FKIP UNS untuk magangan berupa artikel ilmiah nah itu bisa nanti luaran dari magang yang berupa artikel ilmiah nah nanti tinggal disinkronkan ininya bentuknya seperti perdoman PKM jadi jangan langsung dari hasil magang langsung di upload biasanya kita yang reviewer di universitas itu mumat karena bentuk ini bentuk proposalnya tidak sesuai panduan tapi isinya memenuhi nah ini sayang kalau isinya memenuhi tapi tidak sesuai panduan nanti bisa disingkirkan tapi biasanya kalau yang biologi ini dulu saya minta waktu untuk diperbaiki terlebih dahulu kemudian untuk PKM AI ini berasal dari semua bidang ilmu bisa menulis ini untuk semua bidang ilmu tulisan yang harus dibuat berasal dari hasil karya mahasiswa peserta yang telah selesai dilaksanakan jadi jangan yang masih berproses ya misal magangnya masih minggu kedua minggu ketiga belum selesai tapi sudah ditulis untuk dibuat PKM AI itu belum boleh jadi magangnya sudah selesai nah baru nanti boleh dibuat PKM artikel ilmiah jadi bukan yang sedang berproses next berikutnya untuk yang PKM gagasan tulis gagasan tulis ini lebih sederhana lagi tapi untuk apa namanya mencapainya juga biologi juga baru sekali waktu itu kelompoknya mas Andri Andri Julian mahasiswa RSPI waktu itu PKM GT wahana mahasiswa dalam berlatih menulis ide-ide kreatif sebagai respon intelektual dan juga persoalan-persoalan yang aktual yang dihadapi oleh masyarakat ide ini unik kreatif dan juga bermanfaat nanti untuk yang PKM GT levelnya nanti nawar mahasiswa ya jadi ini dituntut sampai sebatas mengekspos fakta tetapi justru harus mampu memberi atau menawarkan solusi jadi ini solusi untuk masyarakat nah nanti kalau anda biasanya ada yang kesulitan membedakan antara PKM GT dengan PKM GFK kalau GT ini nanti ditulis tapi kalau GFK nanti diaplikasikan dalam bentuk video kedua-duanya sama-sama solusi untuk masyarakat tapi yang satu ditulis yang satunya dalam bentuk video next berikutnya untuk contoh PKM GT dan AI next slide ini campanya judul kegiatan dengan pramuka juga HIV atau AIDS ini dulu PKM GT didanai juga kemudian tentang balying legalisasi kekerasan di institusi pendidikan banyak ya disini yang AI tentang rancang bangun alat peniris minyak abun ikan nila sistem sentrifugal kemudian macam-macamnya disini ya nanti mbak mas bisa menggali lebih lanjut bisa dari ide-ide ini kemudian dikembangkan atau di kembalikan ke masyarakat sekitar kita benar gak ini dibutuhkan oleh masyarakat urgent sekali atau tidak untuk ini dicarikan solusi lebih lanjut next berikutnya ini untuk judul PKMA IGT UMS yang lolos didanai tahun 2019 ini yang saya ambil hanya beberapa kebanyakan kemarin dari teknik industri kemarin dari anak PGSD ada yang lolos tentang media layang The Adventure of Heroes Tapet sebagai media penggah nasionalisme jadi wayang jadi petualangan wayang dalam bentuk media kemudian modifikasi alogaritma ini yang untuk matematika untuk informatika NIF-based untuk peningkatan akurasi dalam intrusion detection system IDS untuk yang teknik industri nilai overall equipment effectiveness sebagai dasar perbaikan kinerja masing produksi kemarin banyak sekali yang untuk industri ada 10 kolosan yang didana ini 10-an kemudian bahasa Indonesia ini kemarin mengangkat tentang eksistensi bahasa Indonesia yang mulai terpinggirkan karena kemarin banyak bahasa gaul yang mulai muncul nah ini oleh mahasiswa ditulis untuk menjadi proposal AI kemudian ini dari pendidikan matematika model pembelajaran scientific best learning ini aja bisa diangkat kemarin ini kemarin dari hasil magang kemudian ini masih ada yang lain ya nanti contoh yang lain monggo mahasiswa saya tahu lebih kreatif untuk bisa lebih ini ya mencari contoh-contoh yang lain lagi next berikutnya untuk PKM GFK gagasan futuristik konstruktif PKM ini sama halnya dengan PKM GT hanya saja ini nanti harus diunggah dalam bentuk video yang berdurasi 3-7 menit resolusinya 480p yang diunggah pada channel youtube belmawa nah ini nanti akun apa namanya like atau subscribe itu dibutuhkan di sini next berikutnya nah ini contoh PKM GFK yang lolos timnas untuk 2019 ini bisa di klik enggak ya mungkin bisa ya biar teman-teman ada gambaran ya PKM GFK seperti apa durasinya hanya 3-7 menit bisa yang di-share screen sulit enggak ya sudah nanti saja kalau misalnya ini ini berikutnya nanti tips-tips untuk proposal yang harus dicermati ya yang tidak boleh ada dan yang harus ada next berikutnya terlebih dahulu untuk menyusun proposal PKM kenali dulu semua jenis proposal yang ditawarkan kemudian pilih salah satu kalau sudah pilih salah satu baru baca panduan tentang kim tersebut yang akan ditulis kemudian tentukan topik kemudian buat proposal baru konsultasikan dengan dosen pemimpin yang dipilih sendiri oleh mahasiswa kalau sudah dikonsultasikan dibuat proposal nah nanti silahkan disubmit di simpkm ums.ac.id karena nanti akan ada apa namanya penyaringan tingkat universitas jangan sampai nanti untuk ini memilih proposal PKMK tapi ternyata kok panduanya yang dibaca PKMP jadi nanti penulisannya seperti PKMP jangan sampai seperti itu jadi salah skin salah rumah next berikutnya next slide nah ini yang harus kita fokuskan untuk bisa mencapai bisa mencapai pinnas ada tiga pintu utama yang harus dilakukan setelah lolos dari tingkat universitas pertama adalah lolos administratif nah administratif ini nanti yang akan menjadi pintu utama untuk bisa lolos dibalai kemudian nanti nilai dari hasil monek eksternal 85% minimal harus dipenuhi dan harus sudah ada kegiatan hasil ya nah ini nanti agar bisa untuk mencapai timas untuk kononikasi seperti apa bisa diselaih modal utama modal utama PKM yang pertama mimpi besar kita memang harus bermimpi untuk bisa mencapai masa depan yang cuma tidur tapi tidurnya di dalamnya ada mimpinya kemudian yang kedua adalah niat dan kemauan yang kuat jangan sampai nanti didanai malah menangis masuk ke lolos ke pinggas malah menangis jadi ini niatnya harus dikuatkan terlebih dahulu jangan hanya karena tugas ya tugas yang di upload kemudian lolos malah bingung sendiri jadi niat utama ini harus dikuatkan kemudian mampu bekerjasama dengan tim ini nanti yang ada poin penilaian untuk menganggap eksternal next berikutnya persaingan yang harus dilewati setiap tahunnya proposal yang masuk ke sindel mawadiki sekitar 77 ribu sekian ini yang saya cantumkan 77 ribu 768 ini di tahun 2018 dari 77 ribu nanti yang didanyai hanya sekitar 1.400an dari 1.400 nanti setelah monet eksternal oleh sindel mawadiki nah ini nanti yang akan masuk ke pinnas hanya 460 bayangkan dari 77 ribu yang diambil hanya 460 kalau mbak dan mas semua ada atau masuk di sini alangkah hebatnya next berikutnya kelihatan untuk lolos administrasi yang pertama proposal harus lengkap dan sesuai format jangan memakai format yang lain jangan sampai salah skim jangan sampai salah skim formatnya skim yang lain jangan gunakan bahasa yang mudah dipahami jadi harus bahasa baku bukan bahasa gaul kemudian untuk background yang berbeda ini oleh reviewer juga kemungkinan dinilai misal untuk PKNK nanti di dalamnya ada misal anggota 1 2 3 4 anggota 4 nanti sebagai tim keuangan tapi ternyata kok loh kok jurusannya bahasa loh kok jurusannya PKN nah ini gak masuk gak masuk akal menurut reviewer ini bisa mengurangi nilai jadi kalau bisa diusahakan yang apa namanya mungkin keakutansi begitu nih atau ekonomi atau manajemen jadi nanti joinnya bisa lintas prodi bisa lintas fakultas tapi tidak boleh lintas universitas kemudian ada benang merah atau hubungan korelasi antara judul latar belakang rumusan masalah tinjauan pustaka metode pelaksanaan program dan juga target tuaran jadi harus ada benang merah diantara beberapa hal ini kemudian manfaat yang jelas baik bagi mahasiswa maupun masyarakat harus tercermin di proposal tersebut kemudian terlihat adanya kerjasama tim yang baik nah ini ini nanti ada di lampiran di lampiran itu jangan sampai nanti antara ketua dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5 itu kerjaannya sama semuanya mengkoordinir 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 jangan seperti itu jadi nanti harus ada pembedaan kalau ketua mengkoordinir semua kerjaan dari anggota nah anggota satu mungkin sebagai tim pembuat apa kedua nanti sebagai bagian keuangan ketiga sebagai bagian produksi jadi harus berbeda-beda nanti yang dimasukkan di lampiran kemudian ada kesesuaian biaya dan juga target luaran ini nanti saya tampilkan di slide next berikutnya nah ini yang menjadikan proposal tidak lolos sesuai pedoman 2020 ini harus ada tanda tangan proposal ini tanda tangannya semua harus lengkap kalau yang di 2019 kalau yang 2020 karena sudah buy online nanti dosen pendamping harus melakukan verifikasi jadi kalau yang 2019 2019 dulu dosen tidak memiliki akun untuk masuk ke simbel mawa nah besok yang 2020 kemarin itu dosen memiliki akun jadi punya user dan password untuk masuk dan melakukan verifikasi kemudian wakil rektor bidang tiga juga melakukan verifikasi di akunnya wakil rektor untuk proposal mahasiswa yang sudah masuk jadi ini sebagai verifikasi ini sebagai pengganti tanda tangan tapi nanti di CV curriculum vitae itu semuanya wajib tanda tangan kemudian untuk wakil dekan ini wajib ada tanda tangan di halaman pengesan ya next berikutnya sebelumnya next sebelumnya yang CV tadi CV satunya lagi nah ini untuk tanda tangan CV nah ini ini semuanya harus tinta biru jangan sampai tinta hitam karena nanti kalau tinta hitam ditakutkannya itu fotokopi ya ini harus biru kemudian format ini untuk CV juga harus mengikuti pedoman jangan pakai pedoman yang lama next nah untuk lampiran biodata ini seperti ini tanda tangan harus tinta biru next biodata dosen pendamping ini juga harus ada harus yang sesuai pedoman 2020 sudah ada rekam jejak tridharma perguruan tinggi jadi pengajaran penelitian pengabdian ambil 5 tahun terakhir meskipun diberi CV oleh pembimbing itu dari tahun zaman dahulu misal 2010 2009 2009 jangan dimasukkan ambil 5 tahun terakhir yang sesuai dengan tahun ajuan next berikutnya untuk proposal ini yang tanpa nomor halaman ini juga begitu dilihat oleh reviewer kalau tidak ada nomor halaman sebagus apapun proposalnya nanti akan langsung dipinggirkan tidak dibaca lebih lanjut jadi nomor halaman juga harus ada di pojok sisi sebelah atas kanan kalau dilampirkan di bawah nanti juga keliru langsung dipinggirkan tidak dibaca lagi next berikutnya tidak ada ringkasan untuk semua proposal kecuali PKMAI PKMAI nanti isinya ringkasannya bukan dalam bentuk ringkasan yang sebelah kiri tapi bentuk yang abstrak sebelah kanan ada ringkasan nah ini nanti untuk abstrak dosen pendamping jangan dimasukkan nanti yang dimasukkan pada saat pendaftaran artikel ilmiah untuk jurnal untuk proseding nah itu dosen pendamping wajib masuk kalau yang pas diproposal ini jangan dimasukkan karena ini murni miliknya mahasiswa next berikutnya kesalahan biaya ini juga menjadi salah satu faktor gagalnya proposal proposal yang diajukan disini 12 juta disini di bab 4 juga harus 12 juta di halaman pengesahan 12 juta di bab 4 juga harus 12 juta di lampiran nanti juga harus 12 juta tidak boleh ini berbeda disini 10 disana 12 disana 5 juta tidak boleh jadi harus sama next berikutnya salah halaman jumlah halaman terakhir sampai bab 4 itu sampai daftar pustaka ya sampai daftar pustaka maksimal 10 nah ini lebih satu halaman ini keliru jadi ini nanti langsung dipinggirkan meskipun depan-depannya sudah betul begitu masuk kesini keliru langsung dipinggirkan next berikutnya waktu yang diberikan ini melebihi dari aturan dikti disini sampai 1 tahun 12 bulan ini tidak boleh maksimal 3 sampai 5 bulan tapi untuk pelaksanaan sampai 8 bulan ya karena kan masih harus monef segala macam yang di pengesahan ini harus sesuai dengan pedoman kemudian penomoran halaman tidak boleh di bawah tapi ada di kanan atas next berikutnya semua PKM harus ada daftar pustaka dan modelnya bukan EPA tapi yang model Harvard ini ini keliru karena yang model Harvard ini semuanya maju ke depan tidak ada ini apa namanya masuk ke dalam yang menjorok ke dalam ini tidak ada semuanya ke ini ke samping kiri semuanya ke samping kiri satu spasi next berikutnya alasan tidak lolos ada beberapa tadi yang pertama format atau administrasi terus next kepatuhan terhadap proposal PKM panduan itu juga harus di ini di taati kemudian kemitraan ini suratnya juga harus ada untuk PKMT dan PKMM kemudian program ketidaktepatan isi proposal dengan jenis program jangan salah kamar seperti tadi ya PKMT harus PKMT isinya kemudian kreativitas keterulangan topik ini juga jangan sampai karena dikti itu punya ini apa namanya program yang bisa mengecek apakah topik ini dulu pernah dilakukan oleh proposal sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya atau tidak jadi judul itu nanti dikopi masuk ke sistemnya simbol mawan nanti bisa ke search di search dari mereka oh ini sudah pernah sudah pernah kalau sudah pernah itu nanti langsung dipinggirkan jadi keterulangan topik ini tidak bisa menjadikan proposal lolos terus topik juga sudah sangat umum ini juga jangan misalnya jangan dibuat ya misal seperti apa namanya membuat bronis yang apa namanya dari bahan apa yang sudah umum jangan jadi harus yang unik next penting yang harus diperhatikan yang pertama adalah baca panduan dihatamkan panduannya ya perhatikan sistem penulisan sesuai skim masing-masing next berikutnya nanti kalau semua administratif sudah dilalui dan lolos pendanaan dikti nah untuk langkah selanjutnya itu harus dikerjakan dengan target jangan sampai ada tidak ada target karena perlu diingat bahwa yang didanai tadi hanya seribu berapa dari 77 ribu nah itu kesempatan emas ya untuk mahasiswa apa namanya melebarkan potensi diri meningkatkan potensi diri ini harus dikerjakan dengan target selesai kemudian dikembangkan untuk program yang lebih besar dan target berikutnya adalah harus lolos timnas ini harus diinikan dulu di mindset di diri mahasiswa kemudian targetkan untuk juara tapi juga harus di baggingi dengan kalau sampai tidak didanai jangan sampai down jadi ini juga manajemen hati juga harus dipersiapkan nah nanti untuk pinnas semua luaran ini harus dipersiapkan penuhi luaran siapkan bukti fisik siapkan performance presentasi nah ini nanti ada pendampingan dari universitas bagi yang lolos untuk pinnas akan masuk ke pinnas camp selama 3 sampai 4 hari nanti tidur di hotel kemudian didatangkan narasumber ahli yang akan mendampingi next tiket untuk ke pinnas ini yang harus dipenuhi kalau sudah lolos proposal otomatis sudah didanai nilai yang harus dipejar lebih lanjut ada NLK dan juga NM nilai laporan kemajuan dan nilai monet next berikutnya nah ini kemarin pengalaman kakak tingkat yang di makasar alhamdulillah pendidikan biologi 2017 masuk ke pinnas dan pulang membawa medali perunggu next berikutnya tidak hanya Insek Dubang ya tapi Seruni juga mendapatkan poster terfavorit jadi juga mendapatkan sertifikat penghargaan ini kalau pas di pinnas presentasi di depan juri dan juga peserta lain dari universitas lain yang berbeda-beda almamater warna almamater next berikutnya ini juga ada presentasi produk di luar ruangan yang harus dipresentasikan oleh mahasiswa jadi nanti akan diberi ruang-ruang tersendiri untuk presentasi next berikutnya mohon maaf Ibu Indang ini waktunya sudah habis sebentar sedikit berikutnya lagi berikutnya lagi next berikutnya next berikutnya lagi jadi ini satu topik kemarin bisa sampai dapat banyak penghargaan termasuk KPMI dapat dana 15 juta next berikutnya juga dari Pak Gubernur kemudian yang tahun 2018 itu kemarin juga di PIMNAS 31 itu juga biologi masuk kemudian PIMNAS 32 biologi masuk yang nanti akan diimikan oleh Mbak Rahel nah yang ini yang didapat dari PKN selain dapat pengalaman luar biasa di tingkat nasional nanti mahasiswa juga dapat pengalaman baru tentang bagaimana cara menulis publikasi bagaimana cara pengajuan patent haki kemudian nanti biasanya nanti akan foto mahasiswa akan dipajang di SIM di kemahasiswaan di webnya kemahasiswaan kemudian mendapat teman baru dari berbagai macam warna alma mater bisa juga ikut lomba berikutnya kemudian menyumbang nilai untuk poin nilai A akreditasi prodi dan juga universitas kemudian ini yang mungkin yang mimpi besar tadi kalau mau naik pesawat gratis tidur di hotel gratis dibayari oleh Ristek Dikti nah inilah tempatnya di PKM kemudian dapat uang pembinaan nah ini nanti hasil ikutan berikutnya ya yang penting kembangkan potensi diri terlebih dahulu nah ini yang info yang dari universitas kalau nanti masuk PIMNAS otomatis mahasiswa akan gratis satu semester SPP kemudian kalau pulang membawa medali nanti dapat tambahan gratis SPP lagi untuk emas tiga semester perak dua semester perunggu satu semester jadi kalau dulu Insek Dubeng dapat dua semester gratis next sebelumnya tadi untuk dosen pembimbing bapak ibu dosen nanti kalau kita sampai masuk ke PIMNAS juara tidak juara nanti kita akan mendapatkan sertifikat penghargaan yang nanti akan ada nilai kumnya tinggi untuk Java kemudian karena mahasiswa yang didampingi masuk ke jurnal masuk ke proseding kemudian pendaftaran haki nah nama kita tercantum di sana jadi kita sekaligus untuk publikasi saya rasa itu dari saya munggu silahkan bagikan kepada Mbak Tias terima kasih berindang atas penampilan materinya kita langsung masuk ke sesi tanya jawab saya akan membuka tiga pertanyaan untuk teman-teman yang ingin bertanya silahkan menggunakan fitur rice hand setelah fitur rice hand dan room chat nanti saya sebutkan namanya bisa mengaktifkan audionya lalu menyebutkan nama name dan pertanyaannya silahkan saudari Nurlita Lela mengaktifkan audionya lalu menyebutkan nama name dan pertanyaannya baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi ibu moderator teman-teman semua selamat pagi ya nama saya Nurlita Lailang grehemi saya dari kelas 4D angkatan 2018 semester 4D ya sih ya pertanyaannya banyak bu ada tiga oke silahkan pertanyaan yang pertama ini pengalaman pribadi juga sih bu sama teman-teman yang satu tim sama saya kita tuh biasanya ada ide cuma idenya itu di luar prodi kita bu di luar kemampuan kita jadi idenya membentuk produk teknologi gitu nah karena di luar prodi kita biasanya kebingungan gimana aktualisasinya nah itu pertanyaan pertama yang kedua tadi ibu sebutkan kalau PKMGT itu mengenai solusi ya yang akan diberikan kepada masyarakat nah bentuk solusinya itu seperti apa bu apakah jasa juga boleh produk juga boleh atau rancangan kebijakan atau kayak gimana gitu sama bagian ini bu tentang keberlanjutan program maksud keberlanjutan program itu apa ya 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 udah bu itu aja terima kasih Mbak Nurlita ini langsung saya jawab Mbak Tias boleh silahkan untuk bagaimana aktualisasi misal idenya itu tentang kenapa harus ditempatkan sebagai ketua karena nanti poin utama untuk memang ini ya apa namanya kalau kita menjadi anggota bisa juga dapat poin tapi yang menggaungkan nama prodi kita itu adalah nama ketua jadi bentuk jasa bisa dalam bentuk produk nah ini memang wujudnya solusi ya untuk masyarakat seperti dulu apa namanya pas penciptaan komputer itu apa semua tombolnya kan memakai ini ya kipet semuanya pakai kipet belum ada yang untuk menunjukkan ursor arah kemana pas di awal-awal dulu kemudian ada yang menginisiasi ini kalau pakai kursor terus kan capek tidak bisa menaik turun itu butuh waktu lama kemudian untuk mengedit kemudian untuk menebalkan kemudian untuk memiringkan tulisan itu sangat sulit jadi harus dua tangan kerja semua kemudian ada inisiasi untuk memunculkan bagaimana ada apa namanya satu item lagi yang muncul yang memberikan solusi kepada komputer tersebut untuk bisa dipakai lebih fleksibel lebih leluasa ini muncul ide pembuatan mouse tapi baru bentuk prototipe ya jadi desain di dalamnya seperti rangkaian listriknya rangkaian alat-alat di dalamnya entah itu komponen mesinnya seperti apa itu yang mendesain mahasiswa bentuknya pun juga sesuai ide mahasiswa nah nanti yang mewujudkan untuk menjadi bentuk realnya aslinya itu nanti penanam modal yang mau membeli karya mahasiswa ini membeli dalam dalam arti mendampingi pembuatan sampai nanti ownernya pun si mahasiswa itu tersebut yang memiliki ide tersebut jadi seperti join gitu ya join bisnis setelah nanti selesai apa namanya PKM program PKM selesai jadi ada keberlanjutannya kemudian untuk keberlanjutan program di dalam proposal itu contohnya misalnya seperti ini misalnya seperti kemarin dubang den maupun insect dubang itu keberlanjutan programnya apa pas ditanyain oleh monef atau monef eksternal itu seperti misalnya nanti kalau kan yang diproduksi sekarang baru 10-20 paling paling banyak 150-200 nah nanti kalau masyarakat tertarik kemudian ada yang pesan sampai ratusan 500-600 terus apa yang akan Anda lakukan begitu pertanyaan maneuver kepada mahasiswa nah keberlanjutan program di sini diminta silahkan nanti bekerjasama dengan misal penghasil kan di dubang den atau di insect dubang itu ada sirih ada gambir ada itu nah itu disebutkan bekerjasama bahan baku penghasil sirih petani sirih terus bekerjasama bahan baku penghasil gambir gitu dimasukkan ke dalam itu kemudian misal sekarang produksinya baru online nanti keberlanjutannya bisa apa namanya kerjasama dengan toko-toko pertanian terus misal sekarang apa namanya marketingnya baru melalui instagram itu nah nanti bisa juga ditambahkan marketing misal mengikuti pameran-pameran di beberapa kota kan setiap kota biasanya ada pameran pertanian pameran apa namanya kebudayaan gitu nah itu bisa dimasukkan di program keberlanjutan jadi masa depannya nanti mau dibawa kemana sih produk ini atau hasil mahasiswa ini itu yang dimaksudkan oleh reviewer itu mbak Lita ada lagi sudah bu Alhamdulillah mau gak yang lain karena ini waktunya sudah ngepet mungkin cuma satu pertanyaan aja dari teman-teman bisa ditanyakan pada materi yang kedua belum menutup saya akan membacakan kesimpulan pada materi pertama PKM merupakan salah satu program dari Dikti untuk mewadai menemukan mewujudkan ide kreatif mahasiswa target dari PKM itu sendiri ada empat knowledge skill of thinking communication skill dan management skill lalu tip proposal yang harus yaitu kenali semua jenis program lalu pilih satu untuk mewadai lalu baca panduan sesuai dengan jenis program yang dipilih lalu menentukan topik lalu membuat proposal lalu konsultasikan lalu submit selanjutnya modal utama dari PKM itu sendiri adalah mimpi yang pertama mimpi yang besar yang kedua niat yang kuat mampu bekerjasama dengan tim terima kasih Bu Herang atas penyampaian materinya semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua saya selaku moderator meminta maaf apabila ada kekurangan dalam memandu materi satu pada pagi hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waktu saya kembalikan kepada saudari Alvinia terima kasih kepada saudari Tias yang telah membersamai yang telah membersamai materi pertama pada pagi hari ini terima kasih juga kepada Ibu Endang yang telah menyampaikan materinya baik kita masuk ke acara yang kedua adalah penyampaian motivasi yang akan disampaikan oleh saudari Rahel Aulia Saraswati yang akan dipandu oleh moderator kita saudari Imro Atul bagaimana saudari Imro Atul apakah sudah bisa terhubung siap sudah baik kepada saudari Imro Atul kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima terima kasih kepada saudari Alvinia atas waktunya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu saya Imro Atul sebagai moderator pemateri 2 sebelum kemateri saya akan membacakan sisi pemateri nama Rahel Aulia Saraswati NIMA 4 2016 001 tempat tanggal lahir kelaten 21 bayi 1998 alamat desa pedung rt4 rw3 gumbong pati jawa tengah nomor telpon 085 799 243 956 email rahelaulia 9 at gmail.com riwayat pendidikan SMA di SMK Negeri Satu Pati Perguruan Linggi di Universitas Muamaria Surakarta Angkatan 2016 sampai sekarang S1 Pendidikan Biologi selanjutnya materi akan disampaikan oleh saudari Rahel bagaimana saudari Rahel sudah siap untuk menyampaikan materinya sudah terima kasih ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh terima kasih untuk panitia PPKM perkenalkan saya Rahel Awliya Saraswati saya disini diminta untuk sharing dan sekedar memberi motivasi kepada adik-adik semua ya untuk kedepannya bagaimana sih kok bisa sampai ke Pinas saya ucapkan terima kasih untuk semuanya yang telah berpartisipasi dalam PPKM terima kasih pada Bapak Ibu guru dosen Bapak Ibu serta teman-teman yang bersedia mengikuti PPKM Mbak bisa sampai ke Pinas itu awal mulanya idenya dari dengan bimbingan Bu Endang ya setelah proposal didanai kalian nanti akan dimonef oleh universitas monef dilakukan selama dua kali monef yang pertama itu monef internal yang diadakan oleh universitas nomad ya Surakarta di monef internal itu nanti kalian di monef internal nanti kalian diminta untuk mempresentasikan serta bagaimana kemajuan dari proposal PKM kalian yang dinilai oleh tim dari UMS bersama dengan judul-judul tim PKM yang lain setelah monef internal nanti kalian akan dimasukkan oleh Bapak Ibu pembimbing serta dari pihak universitas setelah adanya monef internal kalian nanti akan dinilai beserta kemampuan kalian presentasi hasil kemajuan kalian itu dinilai di monef eksternal tingkat perguruan tinggi se-surakarta dari tim-tim PKM yang ada di surakarta dari UMS dari isi dari pokoknya PTN sama PTS se-surakarta itu nanti ada monef eksternal monef eksternal itu jurinya dari ristek dikti langsung jadi kalian presentasi dan penentuan hasil lolos PIMNAS atau tidaknya itu di monef eksternal itu tadi mungkin bisa di-share yang powerpoint tadi yang saya bagikan ke panitia bisa next ya ini setelah proses monef eksternal di monef eksternal itu kalian misal PKMK kalian diminta untuk menampil tangkapan kalian bagaimana kemajuan terus tagian luaran kalian bagaimana serta kalian nanti pokoknya atributnya dibahas semua untuk PKMK kalau untuk PKMK penelitian bagaimana hasil penelitian kalian bagaimana keberhasilan dari penelitian kalian itu nanti ditanyakan oleh pihak reviewer reviewernya nanti itu dari bidangnya yang berkompeten masing-masing misal di satu ruang itu ada dua reviewer ada yang menilai dari segi legalitas biasanya dari fakultas hukum basicnya dari reviewernya itu yang kedua itu ada yang basicnya dari ekonomi dan yang ketiga itu biasanya ada yang dari basic kesehatan yang menilai misal proposal mbak kan itu membuat pasta gigi herbal itu dalam ruangan itu ada yang menilai mengenai ditanyakan kandungan-kandungan ben kimianya dalam pasta gigi mbak setelah adanya monef eksternal ini menunggu selama satu bulan kalau tidak salah itu proposal nanti bisa masuk ke pinas nanti diumumkan oleh pikadiki telah masuk pinas dari universitas mempersiapkan dengan matang kalian nanti akan di karantina di pinas camp seperti buendang tadi bilang selama tiga hari empat hari di hotel asalam bisa next ini ini suasana ketika pinas camp itu nanti kalian diajari caranya bagaimana presentasi yang baik caranya memasarkan produk misal di PKN berasaan bagaimana cara mencapai luaran-luaran kalian yang belum terselesaikan seperti misalkan di luaran ada publikasi ilmiah nanti kalian dibantu oleh Bapak Ibu Losen dari OMS dibantu bagaimana cara menyelesaikan publikasinya nanti ke seminar mana atau masuk ke jurnal mana terus untuk promosinya bisa lewat televisi nasional swasta bisa ke surat kabar nanti dibantu ketika PEMNAS camp ini kalian juga diajari cara opening presentasi yang baik cara gestur yang baik ketika presentasi pas PEMNAS nantinya di PEMNAS camp ini juga kalian diminta membuat poster namun dari pihak OMS menyediakan pula tim yang ahli di bidang poster kalian nanti juga dibantu tenang saja di PEMNAS camp ini nanti kalian bisa sharing sama bapak dosen sama ibu dosen kalian masing-masing serta dari pihak kemahasiswaan juga ikut andil bisa next ini semuanya dari tim UMS yang membantu ketika PEMNAS ada dari kemahasiswaan ada dari rektor juga Pak WR tiga ada pokoknya bapak ibu dosen pembimbing dari UMS kemarin yang PEMNAS 32 itu mewakilkan ada empat tim yang tiga itu penelitian dari ada teknik farmasi kedokteran dan yang satu itu PKM kerausahaan dari biologi punya mbak itu bisa next setelah adanya PEMNAS camp itu mahasiswa dari UMS diangkatkan ke Bali kan ya PEMNAS 32 kemarin kan di Bali enaknya di Bali itu kan bisa naik pesawat mungkin yang belum pernah naik pesawat bisa naik pesawat seperti mbak kemarin pengalaman pertama naik pesawat terus nanti penginapannya di hotel tentunya kalau di Bali kemarin ini pas foto grand openingnya di Garuda Wisnu Bentana kalau yang tahun ini 2020 kalau enggak salah kalau enggak ganti tempat lagi itu di Malang bisa next yang penilaian yang dinilai ketika PEMNAS itu tadi Bu Ender sudah menyebutkan contoh-contoh poster penilaian yang pertama itu ada poster ini pas hari pertama itu kalian diminta mempersentasikan produk dan poster kalian semenarik mungkin kalau PKM perusahaan itu bisa menampilkan yang utama itu harus ada produknya terus profitnya bagaimana terus keberlanjutan tadi pasti harus dicantumkan kalau untuk PKM penelitian itu hasil penelitian kalian dan PKM yang lain sesuai temanya masing-masing kalau di PKM keberasaan kemarin ada inovasi dari pokoknya idenya itu inovatif semua produknya itu yang kebaru contohnya itu ada yang paling menarik itu pembuatan pensil warna crayon itu dari limbah minyak jalanlah itu mereka olah menjadi crayon yang ramah lingkungan bagi anak-anak itu sebuah ide yang baru belum ada yang tau kan mungkin apa selama ini kan minyak jelentah itu dibuang kalau mbak kemarin kan bikinnya pasta gigi dubang dan sebagai pasta gigi herbal warisan nenek moyang banyak dari bahan-bahan menginap itu kan dianggap baru dan mengangkat budaya nenek moyang next ya di setelah presentasi poster hari berikutnya itu kalian diminta untuk presentasi proposal kalian tadi presentasi produk juga di dalam kelas setiap kelasnya itu nanti ada khusus ya enggak kalau internal eksternal itu nanti kalian proposalnya dari universitas semua skim PKM itu ada PKM penelitian semuanya jadi satu kalau yang ini setiap kelasnya nanti kewirausahaan ditandingkan dengan penelitian ditandingkan dengan penelitian ini dari Sabang sampai Merauke kemarin ada yang dari Papua itu dia membuat kalung dari seperti kulit kayu kulit kayu yang diberi aromaterapi itu dari fakultas farmasi juga lintas jurusan mereka jadi Bu Endang tadi sudah menegaskan kalau PKM ini supaya lintas jurusan lintas angkatan juga itu untuk memudahkan proses produksi proses pembuatan serta jalannya PKM itu bisa di next ini setelah presentasi ini wajah-wajah masih bingung bagaimana menunggu hasilnya hasilnya itu diunggungan ketika malam kategori penilaian oleh reviewer itu ada menangnya itu enggak cuma 1-3 doang juara emas perak perunggu tapi ada yang juara terunik ada juara yang emas perak perunggu itu yang kategori presentasi di kelas yang kategori poster juga ada yang terunik emas perak perunggu bisa next setelah kalian presentasi dari Dikti membebaskan kalian memberikan kayak tur keliling sekitar tempat yang buat lomba PIMNAS itu kalau di Bali kemarin itu bisa jalan-jalan ke Anikota bayangin kalian yang mungkin belum pernah ke Bali bisa bisa ke Bali dengan gratis gitu kan kalau besok kan di Malang ini di pantai di pantai kota terus dari kalau dari diktinya itu memberikan ke ada paginya itu ada pelepasan tuki gitu di pantai terus ada ke kura juga terus untuk penutupannya itu ada di gunung terbuka Arda Candra penutupan itu nanti jumlah semuanya kategori kalau yang tahunnya mbak itu belum ada yang membawa pulang medali karena memang belum rezekinya kalau yang tahun sebelumnya itu ada Insek Dubang itu dari pendidikan biologi di Makassar itu membawa pulang medali dan dari Suruni juga membawa pulang kategori poster kalau tidak salah mungkin apa namanya kalian tanya-tanya kok bisa sih mbak sampai pemas kalian itu mungkin punya beberapa angan-angan punya ide mungkin kalian anggap ide kalian itu unik aneh dan justru ide-ide yang kurang diminati orang menurut kalian itu justru yang menjadikan judul PKM kalian itu menjadi punya potensi tersendiri kalau PKM yang diunggulkan saat ini itu harus mengutamakan inovasi biasanya kalau yang PKM penelitian itu mengajunya ke nanoteknologi itu yang terbaru kemarin ada yang peneliti tentang nanoteknologi untuk obat kanker payudara kalau yang dari PKM karsa cipta itu juga ada tadi membuat alat pemotong pembersih gula ayam lagi terus untuk PKM kewirausahaan yang kelasnya mbak kemarin yang juara itu dari dari air langga kalau gak salah sama ITB itu ada yang membuat tas dari kulit sapi tapi dengan motif ukiran daerah setempat daerah gunung kitul oh ya di UNY terus ada yang membuat passion juga ada kalau PKM kirausahaan yang sekarang itu lebih ditekankan pada budaya bisa terus ditekankan pada produk yang unik yang belum pernah ada di pasaran misal produk itu sudah ada di pasaran masih ada saingan yang sejenis kalian harus paling tidak memberikan inovasi yang terbaru dari kepada kalian kalian mungkin pengen ubah banget buat PKM tapi kalian terkendala di ID kalian bisa cari-cari referensi dari jurnal-jurnal penelitian bisa cari-cari dari judul proposal yang terdahulu yang sudah didanai atau belum sampai PINAS itu kalian bisa mengamati terus kalian menirunya dengan catatan kalian harus memberi modifikasinya jika itu kalian ingin membuat PKM namun kalian mentok di ID itu yang pertama kalau yang kedua untuk membentuk PKM bisa menuju PINAS kalian juga harus utamanya memiliki memiliki tim yang solid seperti Bu Indan lagi mengatakan tim yang solid kalau yang ketuanya biologi otomatis kalau yang masuk PINAS yang dipanggil itu yang terkenal itu nanti dari pendidikan biologi utamakan dari pendidikan biologi itu nanti jadi ketuanya bisa lintas jurusan lintas fakultas bisa lintas angkatan bisa kalau Mbak kemarin itu ada kerjasamanya sama anak yang timku itu dari kedokteran gigi dua dari farmasi satu dari biologi Mbak sama Mbak Mila kan membuat pasta gigi jadi harus kerjasamanya dengan kedokteran gigi dan farmasi mungkin kalian yang punya judul yang tema kesehatan juga kerjasamanya bisa dengan anak-anak kesehatan mungkin basisnya industri bisa kerjasama dengan anak-anak industri terus untuk mungkin dari penelitian lainnya bisa kerjasama disesuaikan disesuaikan dengan judul proposal kalian untuk dari universitas memberikan penghargaan yang luar biasa tadi kan sudah dibilang sama Bu Endang kalau universitas memberikan ada insentif bagi yang lolos masuk ke BIMNAS itu gratis satu semester SPP terus ada yang gratis sampai tiga semester SPP-nya itu yang mendapatkan lima tahun yang lalu yang lalunya lagi ada dari fakultas kedokteran itu mendapatkan gratis SPP selama tiga semester itu bayangkan fakultas kedokteran itu SKS-nya berapa satunya sedangkan dia mendapatkan gratis tidak bayar anggap saja itu seperti impian lah biar kalian terpacu pengen seperti itu mungkin dari saya ada yang ingin ditanyakan bisa tanya-tanya lanjut di forum berikutnya atau bisa ke WA atau bisa menghubungi via Instagram juga bisa ya saya kembalikan ke moderator mungkin baiklah buka sesi tanya-jawab saya akan mau terima kasih terima kasih kepada saudari Rahel atas penyampaian materinya nah ini sekarang boleh lanjut ke sesi tanya-jawab untuk teman-teman yang ingin ditanya bisa diklik fitur raise hand nanti sebutkan nama lim dan pertanyaannya gitu silahkan monggo monggo teman-teman yang mau bertanya ayo siapa yang mau bertanya oh ya itu sudah ada silahkan Erika Nasya Anita boleh mengaktifkan speakernya iya mbak Erika sebelumnya assalamualaikum 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 terkenalkan nama saya Adikana Syahramita dari kesempat pertanyaan saya kepada mbak Rahel waktu dulu pertama kali untuk menentukan ide itu untuk mengerucutkan ide kira-kira kan pastinya memiliki banyak sekali ide-ide yang masuk pada pikiran mbak Rahel pasti banyak sekali ide-ide yang masuk misalkan terbesit untuk PKM pengabdian masyarakat terbit PKM kewirangsa saya juga PKM mungkin menciptakan suatu solusi untuk masyarakat nah bagaimana cara mbak Rahel dulu untuk mengerucutkan ide sehingga menghasilkan satu ide yang mbak Rahel teruskan untuk dikerjakan itu pertanyaan saya yang pertama terus tanya yang kedua sebelum Rahel mengusulkan proposal yang sudah dusat pembimbing dulu itu mbak Rahel pertama itu juga memiliki seorang mentor khusus untuk membantu dari perusahaan pembimbing penelan lakukan pengusahaan PKM kan pentingnya suatu mentor itu sangat berpengaruh yang saya rasakan sekarang itu yaitu mungkin kurangnya adanya mentor sehingga ketika punya ide idenya masih stuck belum bisa finalisasi karena waktu semester 3 kemarin kan kita mendapatkan mata kuliah PKM dari Bahasa Indonesia tapi idenya itu sempat terbatas dan sempat saya dan teman-teman itu alih ide mencari ide yang lain karena dalam peralatan juga menemukan bahan-bahan tapi ketika kita menyusun proposal yang dua dari ide yang kita pertama kata dosenya itu malah lebih baik ide yang pertama daripada ide proposal atau ide PKM yang kedua tapi dari ide yang pertama itu kita memiliki banyak sekali keterbatasan dalam hal pencarian bahan baku link-link atau channel dengan orang lain mungkin sehingga kita memilih ide untuk kedua jadi pada kesimpulannya bagaimana untuk pertama mengerujukan ide yang masuk dan juga untuk yang kedua pentingnya seorang mentor mungkin itu saja saya cukupkan pertanyaannya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada saudara Erika yang sudah mau bertanya gimana Mbak Rahel apakah mau ditambung terlebih dahulu atau langsung dijawab saja bisa langsung saya jawab dari Erika pertanyaan yang pertama itu tadi kan bagaimana untuk mengerucutkan ide dari beberapa ide mungkin kan dari kita punya beberapa ide ada PKM jenis ABCD terus untuk mengerucutkan dari satu menjadi satu ide saja itu bagaimana kalau Mbak kemarin itu memang banyak idenya dari ada membuat pesticida juga ada terus hendak membuat sedotan juga ada terus membuat itu pas lagi untuk mengerucutkan kalian cari terlebih dahulu apakah penelitian atau ide kalian itu sudah ada di masyarakat belum kalian cari di google solar atau media jurnal-jurnal penelitian sudah ada atau belum kalau sudah ada apakah bisa diinovasi atau tidak terus yang pertama itu yang kedua mengenai bahan baku juga bahan baku pembuatan dari dari ide kalian itu nanti apakah mudah didapat atau musiman atau justru malah tidak bisa didapatkan di sekitar kalian kalau bahan baku yang kemarin diproduk itu kan pasta gigi sirih gambir pinang itu kebetulan sudah didapat ada yang membuat reposan namun bahan bakunya itu sulit didapat atau proses pembuatannya itu susah itu juga menjadi kendalaan nantinya kalian tidak bisa berhasil sampai ke pinas itu yang kedua jadi kalian harus menentukan terlebih dahulu apa judul kalian itu benar-benar baru dan kompatif serta ketersediaan bahan baku itu untuk pertanyaan yang pertama pertanyaan yang kedua apakah ada mentor khusus selama mbak membuat PKM ini yang memotivasi atau memberi dukungan kalau mbak sendiri mentornya itu dosen pembimbing yang utama itu pembimbing dari awal mbak membuat PKM punya ide itu mbak langsung menemui Bu Endang soalnya Bu Endang kan setahu saya dulu itu baru Bu Endang yang membimbing PKM dan berhasil sampai ke PEMNAS dari pendidikan biologi saya langsung menemui Bu Endang dari saya sudah mengajukan beberapa judul dari sebelumnya pasta gigi ini mbak juga mengajukan judul membuat permen dari gelimbing bulu terus tahun berikutnya lagi mbak mengajukan pasta gigi itu dan masuk PEMNAS dan yang tahun ini 2020 ini mbak kemarin juga mengajukan dua proposal yaitu membuat mie dari ketubak pisang dan membuat insektisida nabati dari sirih itu juga atas berkat bantuan menternya yaitu Bu Endang pemimpinnya serta teman-teman satu tim kalau mentor khusus lainnya itu sepertinya tidak ada mungkin hanya sekitar sebesit tanya jawab sama kakak tingkat yang terdahulu dari mbak Ulanda sama mbak Hidayah yang sudah pernah masuk PEMNAS di Makassar mewakili UIS kalau yang lainnya itu terutama ya doa dari orang tua itu aja motivasinya besar dari orang tua bagaimana di Erika ya mbak sudah terima kasih terima kasih kepada penanyaan dan juga mbak Rahel yang telah memberikan jawabannya selanjut untuk penanyaan yang kedua boleh menyalakan fitur high-end dan nantinya menyebutkan nama NIM dan pertanyaannya monggo oh iya mbak Narlita Leila monggo mbak halo iya Narlita saya mau sebentar iya Bismillahirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh pagi mbak Rahel nanya lagi tadi udah sama buena gantian sama mbak Rahel maaf teman-teman kalau bosen lihat wajah saya hanya dua mbak yang satu sebelumnya udah disiapin yang satunya lagi muncul saat mbak menjawab pertanyaan dari Erika tadi pertanyaan yang pertama kan mbak bilang tadi topiknya harus yang unik dan terbaru jangan sampai terlalu ada gitu ya mbak ya nah itu kira-kira pernah adanya kuantitasnya berapa kali mbak apakah satu kali dua kali kita bisa apply proposalnya atau ketentuan berapa kalinya sudah pernahnya itu berapa gitu mbak nah itu pertanyaannya terus yang kedua berkaitan tentang poster kalau misalnya juara poster gitu poster terfavorit terus ada mas perlindung apa tadi perak ya yang itu itu posternya aja atau sekaligus sama presentasinya sekian mbak terima kasih oke terima kasih jadi mbak Nurlita Lila semangat banget ya mbak mbak Rahel bisa langsung menjawab itu Nurlita ya pertanyaan yang pertama itu ketentuan boleh uploadnya itu KM-nya yang benar-benar terbaru atau sudah pernah dibuat bisa di upload lagi di itu sebenarnya kalian bisa masih bisa menggunakan ide-ide kalian atau EKM yang pernah di apa di upload tapi mengalami mungkin ada salah formatnya itu juga bisa kalian perbarui lagi itu bisa mungkin kalian sudah pernah mengajukan sebelumnya bisa kalian upload atau mungkin dari kalian ingin meniru bukan meniru persis maksudnya memberi inovasi dari KM yang sudah ada dari yang terdahulu itu kalian inovasi bisa kalian buat proposalnya dan kalian ajukan ke dikti untuk didanai benarnya itu enggak enggak perlu harus apa harus baru semuanya itu enggak sebenarnya penurun dari kakak tingkat kalau punya nyamba itu sebenarnya turunan dari insektubang dari bahan-bahannya bahannya kan dari menginap bisa dijadikan pesticida kalau yang insektubang kalau yang punya mbak itu dijadikan pasta gigi karena dalam bahan-bahannya itu ada kandungan antibakteri itu yang pertanyaan yang pertama terus apakah bisa proposal yang sudah di upload lagi itu masih bisa sebenarnya asal dilihat apakah ada potensi untuk bisa masuk didanai atau tidak jika proposal kalian kalian rasa kurang kalian bisa tanyakan pemimpin apakah sekiranya ini masih bisa di upload atau tidak apakah potensi atau tidak kalian juga harus melihat sekeliling mengenai ide-ide yang sudah ada yang terdahulu yang sudah ada itu seperti produk kalian atau penelitian kalian atau tidak kalau penelitian kalian sekiranya baru itu bisa kalau PKM perusahaan itu biasanya teman-teman itu membuatnya ada yang membuat produk produk itu sekarang banyak produk makanan sedangkan kemarin dari pemicara dari UKM pas pembekalan PKM di universitas itu menyatakan bahwa produk makanan itu sudah tidak dilirik lagi oleh para reviewer terutama pas pendanaan itu lebih dikurangi pada produk makanan lebih mengedepankan yang inovasi yang produk yang bermanfaat masyarakat itu pertanyaan yang pertama yang kedua itu mengenai juara poster ya kalau juara poster itu apa apakah juara presentasinya juga otomatis kalau juara post juaranya itu nanti tidak otomatis langsung itu tidak jadi juaranya ada kategori poster ada kategori presentasi di kelas kalau juara poster misal juara favorit atau juara mendapatkan emas nanti belum tentu presentasinya dapatkan juara favorit atau juara emas namun tidak menutup kemungkinan dua-duanya menjuarai misal di poster dapat juara di presentasi juga dapat 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 medali juga mungkin seperti itu dek nurlita iya mbak terima kasih ya terima kasih mbak nurlita bagaimana apakah sudah puas dengan jawaban yang diberikan dari mbak rahel cukup cukup lanjut ke penanyaan yang ketiga bisa menyalakan fitur raise hand seperti tadi ya sebutkan nama lim dan pertanyaannya monggo monggo masih satu kali lagi pertanyaan mbak erika mau tanya lagi mbak monggo mohon maaf mbak tadi sempat ada pertanyaan yang terlewat oh ya saya saya izin pertanyaan lagi sebenarnya kan dalam suatu PKM saya ingin menanyakan terkait PKMK atau PKM kreativitas dalam suatu penyusunan PKMK itu kan kita bisa mengedepankan dalam hal nilai jual atau kalau mengedepankan kualitas atau suatu produk nah disini itu di apa ya pernah ada sedikit gagasan yang terlintas sebenarnya suatu produk tapi dari tapi kita belum membuat ada suatu anjuran sunah sunah rasulullah sih intinya terkait makanan tersebut yang dikonsumsi sebagai pengganti makanan pokok nah waktu pembuat dari kelompok kami itu sebenarnya ingin untuk apa ya menuangkan gagasan tersebut dalam suatu PKM kami apakah itu diperbolehkan apakah tidak yang kedua tapi dengan kita kemas kita ganti bahannya itu dengan saat diperbolehkan diganti dengan bahan yang tidak bener bahan yang dibuatkan untuk produk tersebut tapi idenya itu dari anjuran makanan sunah rasulullah apakah itu boleh kita ambil dijadikan sebuah PKM tapi kita ingin mengedepankan dalam hal kualitas tapi dalam pengedepanan kualitas itu masih ada keterbatasan misalkan makanannya itu akan jamuran sebelum sampai ke tangan konsumen tapi kalau kita ingin mengedepankan dalam hal misalkan profit atau keuntungan bisa saja produk tersebut diolah dalam makanan kualitasnya itu tidak sebaik makanan yang tidak diolah apakah yang seharusnya dilakukan itu tetap mempertahankan kualitasnya yang diunggulkan itu dalam kualitas produknya ataukah profitnya itu Mbak terima kasih ya terima kasih kepada Mbak Erika moga untuk Mbak Rahel bisa memberi jawabannya ya untuk di Erika ya pertanyaannya mengenai apa punya ide bahwa apa maka anjuran Rasulullah ada pengen membuat suatu produk namun pengen memberikan inovasi itu takutnya berpengaruh pada profit atau kualitasnya nanti kalau PKM kewirausahaan itu memang yang utama yang dinilai itu profit tapi profit itu kan dihasilkan dari penjualan produk produk kalian apabila produk kalian memiliki kualitas yang baik maka pelanggan atau konsumen di masyarakat itu pasti akan berminat untuk membeli produk yang ada miliki yang pertama itu yang pertama apakah harus mempertahankan profit saja atau kualitas mengenai itu harus seimbang antara profit dan kualitas suatu produk terus untuk berjamur atau tidaknya itu kan misal kalau produk pengagangan itu kalian bisa akali dengan bungkus yang sekiranya kedap udara terus ada proses fermentasi atau mungkin ada proses fermentasinya takut ada jamur yang mengganggu lainnya itu bisa kalian akan sterilisasi dulu terhadap wadah pembungkusnya itu kalau kemarin itu punya mbak itu PKM kerajaan dari pas presentasi poster itu dari reviewer itu malah menyarankan kalau memberikan wadah yang lebih inovatif tidak monoton wadahnya kan kalau mbak kemarin kan ada kayak tub gitu kan wadahnya itu dari pihak reviewer kenapa tidak diberikan wadah yang lebih inovatif wadah itu nanti bisa memberikan nilai plus tersendiri dari produk adik ketika pas promosi pemasaran produk adik sehingga menambah profit keuntungan PKM diurangsaan tersebut bagaimana di Erika oh iya mbak izin bertanya lagi ya kendalanya salah satunya itu yaitu dalam hal penentuan kemasan kemasan produknya itu yang masih dibingungkan soalnya bisa dibilang kalau kita lebih mengedepankan oh iya mengedepankan nilai gizinya makanannya itu kan dalam bentuk fermentasi fermentasi bahan ini dengan bahan ini nah kira-kira wadahnya itu yang masih kita bingungkan pertama terus yang kedua pendistribusiannya ke konsumen kalau makanan mentah dalam bentuk fermentasi kan mungkin juga tidak bertahan lama dalam hal pendistribusiannya sehingga sempat terpikir untuk mengolah makanan fermentasi tersebut menjadi makanan siap saji yang mudah untuk dikonsumsi tapi nilai gizinya kan sudah berkurang nah yang yang buat bingunggu itu itu mbak jadi dua antara tetap mempertahankan nilai gizinya atau mengubah makanan tersebut sehingga nilai gizinya sudah rendah seperti itu sih mbak kebingungannya oh iya itu bisa diakali wadahnya itu dicari-cari sekiranya wadahnya yang aman untuk menutupi produk itu yang seperti apa mungkin atau harus ada packingnya yang khusus pada suhu khusus harus pada suhu dingin atau tetap hangat itu juga harus diperhatikan untuk sampai keaman konsumen mungkin bisa diakali juga dengan siap saji itu tapi jangan sampai ada bumbu-bumbu yang menggunakan bahan kimia yang misalnya pengawet itu jangan sampai bagaimana dia ya sudah mbak terima kasih banyak baik karena sudah ada tiga penanya saya kembalikan ke moderator yang tadi sempat ada gangguan sinyal untuk Ibra Atul baiklah disini saya akan menyimpulkan PINAS ada beberapa stepnya yang pertama Monef internal oleh UMS bisa mempresent proposal ada Monef eksternal lalu kita akan masuk PINAS dan disana akan ada di PINAS yang baik dan juga kita bisa sharing-sharing dengan dosen dan jika kita sudah lolos PINAS kita bisa kesesatkan sambil jika mendapat medali emas ide unik menek justru menjadikan PKN mempunyai poin tersendiri namun inovasi baru dan menarik sekali lagi terima kasih kepada Mbak Rahel terima kasih terima kasih materi yang sangat cedas dan rinci yang dari saya yang dari saya jika ada salahnya saya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan kepada Mbak Alvin baik terima kasih kepada saudari Imro Atul yang telah mempersamai pembicara kedua pada pagi hari ini terima kasih juga kepada saudari Rahel yang telah memberikan ilmunya kepada kita semoga bermanfaat baik kita sudah berada di penghujung acara yang mana sebelum acara ini berakhir teman-teman belum diperbolehkan untuk live untuk zoom nantinya akan dibagikan link untuk presensi akhir yang akan dikirimkan di chat zoom melalui link jadi nanti kalian bisa mengisi link tersebut gitu jangan di chat zoom tapi di link nah ini nantinya juga ada untuk peserta yang beruntung akan mendapatkan hadiah dari panitia yang akan diumumkan di IG HMP pendidikan biologi lotus dan nantinya sebelum meninggalkan zoom ini akan ada sesi dokumentasi dari panitia jadi jangan keluar dulu dan sebelumnya akan ada penayangan video dari panitia monggo ditunggu untuk videonya ini adalah penayangan cuplikan video PIMNAS ke-32 monggo untuk panitia tunggu dulu ya ini sedang ada trouble gimana teman-teman tadi materi kita sangat bermanfaat kali ya semoga nanti setelah ini Mbak Masnya juga yang semester kedua juga termotivasi bisa membuat PKM yang yang baik gitu monggo untuk Bapak Ibu dosen monggo untuk bisa absensi presensi di link juga sudah kami kirimkan di form chat zoom yang kembali 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 Terima kasih. 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 Segera dari dokumentasi bisa mendokumentasikan kita. Sudah? Sudah, Mas Daud? Gimana? Mas, ada yang belum muncul ini gambarnya. Bentar, Mbak. Lagi, Mbak. Lagi? Iya, yang belum... Yang belum apa? Pose, silahkan pose dulu. Gimana, Mas Daud? Sudah bisa? Sudah ya? Baik. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman dan juga untuk pengisi acara. Tak lupa, terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk bergabung pada acara kami. Marilah kita tutup acara workshop program kreativitas mahasiswa pada pagi hari ini dengan mengucap hamdallah bersama-sama. Alhamdulillah, Rabbal Alamin. Semoga ilmu yang diperoleh pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, Ya Rabbal Alamin. Saya selaku master of ceremony undur diri dan memohon maaf apabila dalam penyampaian ada perkataan yang kurang berkenan. Wabilai Taufik Walidaya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman. Terima kasih. Terima kasih.